Intro Gatal di kulit terkena kadas, sembuh karena makan pepes. Jika merasa kurang cerdas, belajarlah tekun. Pasti sukses. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini dalam renungan malam. Kiranya kita dipertemukan dalam sukacita, damai sejahtera, dan tetap bersyukur atas segala apapun yang kita alami dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan. Sahabat seiman, kita sudah belajar satu pekan ini mengenai Alkitab sebagai sejarah yang merupakan judul rungan kita pada satu pekan ini. Dengan ayat hafalan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan. Tertulis dalam keluaran 20 ayat 2 dan ulangan 5 ayat 6. Dalam pelajaran satu pekan ini di hari Sabtu dikatakan, Alkitab itu disusun sebagai sejarah. Sejarah Alkitab bergerak dalam arah garis lurus sejak dari satu permulaan absolut ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Sampai kepada tujuan terakhir ketika ia akan memulihkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Di hari Minggu, kita belajar tentang Daud, Salomo, dan kerajaan. Kita tahu Daud adalah raja kedua di Israel dan Salomo adalah raja yang membangun baik suci Allah. Kerajaan Daud dan Salomo menggambarkan zaman keemasan dalam sejarah Israel. Tetapi bagaimana seandainya Daud dan Salomo tidak ada, seperti yang diklaim oleh beberapa orang? Bagaimanakah jika kerajaan mereka tidak seluas yang digambarkan Alkitab, seperti yang juga diklaim beberapa orang? Tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem, ibu kota kerajaan. Ditulis dalam 2 Samuel 5 ayat 6-10 Tanpa Daud tidak akan ada baik suci yang dibangun oleh anaknya Salomo dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17-20 Akhirnya, tanpa Daud tidak akan ada Mesias masa depan. Karena melalui garis keturunan Daud, lah seorang Mesias dijanjikan. Baca Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Wahyu 22 ayat 16 Sejarah Israel perlu sepenuhnya ditulis ulang. Namun sejarah itu, seperti yang tertulis dalam Alkitab, dengan tepat justru memberikan kepada Israel dan kepada gereja suatu peran dan misi yang unik. Di hari Senin, kita diingatkan kembali tentang Yesaya, Raja Hiskia, dan Samherib. Dimana Yesaya adalah nabi yang ada pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Hiskia. Dimana kerajaan Yehuda tersebut diserang oleh kerajaan Asyur yang dipimpin oleh rajanya Samherib. Dalam kitab Yesaya disampaikan bagaimana Samherib begitu bangga akan kekuasaannya, kekuatannya, dan penaklukannya terhadap kerajaan-kerajaan lain. Termasuk Lakis yang merupakan salah satu bagian dari kerajaan Yehuda. Dan pada saat itu, Raja Sanherib sudah memprovokasi, menakut-nakuti, dan meminta Hiskia untuk menyerah takluk kepada kerajaan Asyur. Tapi Hiskia datang kepada Tuhan dan meminta keselamatan daripada Tuhan untuk dirinya dan bangsanya Yehuda. Sehingga Tuhan bertindak dan malaikat Tuhan datang membunuh 185 ribu pasukan Asyur. Ini adalah satu kesakian yang luar biasa. Sejarah yang ajaib yang menyatakan kuasa Tuhan Allah sangat besar menguasai seluruh dunia. Di pelajaran hari Senin tentang Daniel, Nebuchadnezzar, dan Babel disampaikan bahwa Daniel berketetapan dalam hatinya. Baca Daniel 1 ayat 8 untuk tetap setia kepada Allah sehubungan dengan apa yang ia makan dan doakan. Kebiasaan baik ini terbentuk sejak awal pengalaman masa kanak-kanaknya. Menjadi pola yang akan memberinya kekuatan sepanjang hidupnya. Hasilnya adalah pikiran yang terang, hikmat, dan pengertian yang datang dari surga. Hal ini diakui oleh Nebuchadnezzar dan Belshazzar yang merupakan Raja Babel sehingga ia diangkat ke posisi tertinggi dalam kerajaan. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah hal tersebut menghasilkan pertobatan Raja Nebuchadnezzar sendiri. Baca Daniel 4 ayat 34-37 Saudaraku di hari Rabu kita dituntun untuk mengerti tentang Yesus dalam sebuah historis. Dimana tahun 1990 ada sebuah makam keluarga yang ditemukan di selatan Yerusalem yang berisi 12 osuarium atau peti tulang belulang. Dan tulang belulang ini adalah Kayafas imam besar yang menghasut agar bangsa Israel melakukan penyelipan kepada Yesus. Dan tulang belulang lain adalah anak Kayafas tersebut. Pada tahun 1561 lebih jauh lagi, sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus, gubernur Judea di bawah Kaisar Tiberius pada zaman Yesus ditemukan di atas batu dalam teater di Kaisaria Maritima. Dan sejarawan sekuler pada dua abad pertama Masehi juga berbicara tentang Yesus dari Nazaret. Penemuan arkeologis dan sumber-sumber sejarah ini memberikan kerangka tambahan non-alkitabiah bagi keberadaan Yesus yang disembah dalam 50 tahun pertama setelah kematiannya. Injil itu sendiri adalah sumber utama mengenai Yesus dan kita harus mempelajarinya dengan cermat untuk belajar lebih banyak tentang Yesus dan kehidupannya. Di hari Kamis tentang iman dan sejarah disampaikan betapa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dalam Ibrani 11 tersebut disampaikan bahwa iman bukan sekadar keyakinan kepada sesuatu atau seseorang. Itu adalah suatu tindakan sebagai tanggapan terhadap keyakinan tersebut. Itu adalah jaminan yang bekerja. Inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan ini bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Mari kita masuk pada pendalaman. Saudaraku bacalah Ellen White, Daud, dan Goliath halaman 291-298, Alpha dan Omega, Jilid 3, Hiskia dalam halaman 271-277, Kelepasan dari Asyur halaman 286-300 dalam Alpha dan Omega, Jilid 3, Bagian 4K dalam Metode Belajar yang dapat diakses di website http www.adventisbiblereset.org Materials Bible Interpretation Hermeneutics Methods Bible Study Sahabat seiman, Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki manusia. Itu muncul segar dari mata air kebenaran kekal dan sepanjang zaman tangan ilahi melestarikan kemurniannya. Sejarah itu menerangi masa silam yang jauh di mana jangkauan manusia tak bisa menerobosnya. Hanya dalam firman Allah kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Hanya di sini kita memperoleh catatan otentik mengenai asal mula bangsa-bangsa. Hanya di sini diberikan sejarah tentang suku bangsa kita yang tidak ternoda oleh kehangkuhan atau prasangka manusia. Baca buku Ellen G. White, Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 159. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan firmannya memiliki iman yang teguh sifat keilahian dari Alkitab. Ia tidak akan menguji Alkitab dengan gagasan sains manusia. Dia membawa gagasan ini ke ujian standar yang tidak bisa salah. Dia tahu bahwa firman Allah adalah kebenaran dan kebenaran tidak pernah dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, apapun dalam ajaran yang disebut sains bertentangan dengan kebenaran wahyu Allah adalah dugaan manusia belaka. Bagi yang benar-benar bijaksana, penelitian ini membuka bidang pemikiran dan informasi yang luas. Dikutip dari buku Ellen G. White, Testimonies for the Church, Jilid 8, halaman 325. Mari kita dengarkan pertanyaan untuk didiskusikan dan mari kita diskusikan bersama orang-orang yang kita kasihi. Jawablah pertanyaan pada akhir pekan dari hari Rabu. Benar suatu hal baik ketika kita menemukan bukti arkeologis yang mengukuhkan sejarah Alkitab. Namun, apakah yang terjadi ketika bukti arkeologis yang ditemukan ditafsirkan bertentangan dengan kisah Alkitab? Apakah yang hal ini katakan tentang fakta bahwa kita harus bergantung pada Alkitab sebagai firman Allah dan mempercayainya sebagaimana adanya, terlepas dari pengakuan arkeologis atau ilmu pengetahuan manusia lainnya? Pikirkan semua nubuatan Alkitab yang telah digendapi di masa lalu bahwa yang dari sudut pandang sekarang ini kita dapat melihatnya telah dipenuhi. Misalnya, sebagian besar kerajaan dalam Daniel 2 dan 7, bagaimanakah kita dapat belajar dari nubuatan-nubuatan yang telah digendapi dalam sejarah? Percaya kepada Tuhan mengenai nubuatan-nubuatan yang belum digendapi pada masa yang akan datang. Sahabat seiman, Alkitab diberikan Allah bagi kita umat manusia. Dan satu hal yang penting yang harus kita pegang teguh sepanjang hidup kita adalah Alkitab firman Tuhan diberikan oleh Allah sendiri kepada kita manusia yang ditulis oleh manusia dengan tuntunan Allah. Dan roh kudus memberi kepada kita setiap saat bimbingan, pemahaman akan kebenaran firmannya. Di mana firman Allah ini setiap ayat dengan ayat yang lain tidak akan bertentangan, tetapi saling menguatkan, saling menerangkan, dan saling memberi bukti. Bahwa Alkitab sah dan mutlak sebagai firman Tuhan yang hidup yang menjelaskan bagaimana kita manusia ada, diciptakan oleh Tuhan, dan akan dipersiapkan untuk keselamatan kehidupan yang kekal di sorga kelak. Saudaraku, apapun bukti arkeologis, bukti riwayat sejarah, tulisan-tulisan yang disampaikan oleh penulis masa lalu, apakah itu mendukung atau tidak mendukung kebenaran firman Tuhan? Kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan dan mengimaninya sebagai firman Allah yang menuntun hidup kita. Dan saudaraku, mari kita ingat kembali, kita flashback kembali dan kita perhatikan ke depan dalam hidup kita. Apakah benar bahwa apa yang disampaikan dalam Alkitab adalah fakta yang hidup dan benar adanya, dan akan kita rasakan keajaiban kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, percayalah Tuhan ada buat kita, dan kasih karunianya tidak pernah berubah, menyelamatkan hidup kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firmanmu, biarlah firman ini membawa kami kepada kesatuan hati untuk tetap beriman padamu, memuliakan engkau dan menyembahmu di sepanjang hidup kami, Bapak. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu, baik kami yang saat ini sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup kami, memenuhi segala harapan keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk maju bersama dan memuliakan Tuhan. Termasuk kami yang dalam pendidikan Tuhan, dalam situasi yang pendidikan masih dibatasi, tetapi Bapak, biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari surga memenuhi kami, seperti Daniel diberikan alat tuntunan, untuk bisa mengatasi segala kondisi, menjawab tantangan zaman, dan menjadi orang-orang yang penting di bumi ini, yang membawa kemuliaan Tuhan bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan atas segalanya, jadilah kehendakmu dalam hidup kami, dan menjaga kami dalam setiap langkah pikiran kata-kata perbuatan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penembus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Jalan-jalan ke kota banjar, beli bunga untuk hiasan, gigih dan tegun dalam belajar, tekun mendatangkan kesuksesan. Horas! Horas! Terima kasih. Terima kasih.